Saya Sri Rahayu, peneliti di Pusat Riset Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya dan Kehutanan BRIN. Saat ini saya sudah meneliti huya di Kebun Raya Bogor dalam rangka konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Saya melakukan riset huya ini sudah 29 tahun, yaitu sejak saya pertama kali masuk di Kebun Raya Bogor sebagai calon peneliti, CPNS, bahkan CPNS, yaitu tahun 1994. Nah, disinilah saya pertama kali mengenal huya. Waktu itu kami mendapatkan tugas sebagai CPNS baru untuk mendeskripsikan famili-famili besar koleksi Kebun Raya Bogor. Salah satunya adalah Asclepiadasi. Saat itu saya belum tahu Asclepiadasi itu apa. Padahal saya waktu kuliah di jurusan Biologi IPB, S1-nya, itu menjadi asisten taksonomi tumbuhan. Dan hampir kenal semua jenis-jenis famili, tapi Asclepiadasi belum dan saya berdoa supaya saya dapat Asclepiadasi. Kebetulan diundi dan kebetulan saya dapat yang Asclepiadasi. Alhamdulillah saya jadi belajar lebih banyak. Nah, disinilah pertama kali saya mengenal huya, yaitu huya diversifolia, yang waktu itu bunganya jatuh, warnanya pink. Jadi, dan saya melihat bunganya cantik sekali, dan daunnya juga bagus ya, sukulen gitu berdaging. Nah, setelah itu saya mencari informasi tentang huya, dan saat itu sangat minim sekali, dan saya menemukan majalah dari Hoya Society International dari Florida, dan itu majalahnya Stensilan, dengan gambar-gambarnya dari foto cetak langsung yang ditempel dengan lem. Nah, disini saya tahu bahwa huya itu merupakan tumbuhan asli Indonesia dan Asia Tenggara. Di Amerika tidak ada, padahal mereka tidak punya huya asli di sana, tapi apresiasi dengan jenis-jenis huya. Karena itu saya melihat ada potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, di mana saat itu huya masih belum banyak diperhatikan oleh masyarakat, masih belum ada nilainya, tapi kalau akan didomestikasikan menjadi tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, yang membuat saya tertarik dengan huya itu adalah pertama karena kecantikannya dan keunikan dari bunganya yang indah, dan juga memang karena waktu itu belum banyak dikembangkan. Jadi, disitulah peran riset, terutama untuk domestikasi, jadi kita supaya tidak selalu mengekor gitu ya istilahnya. Nah, jadi karena kekayaan alam kita itu sangat banyak, dan huya salah satunya, sampai saat ini berdasarkan buku Keanekaragaman Hayati, Kekinian Keanekaragaman Hayati, yang diterbitkan LIPI tahun 2016, baru sekitar 50 persen kekayaan tumbuhan berbunga yang sudah diketahui namanya, dan baru 20 persen yang dimanfaatkan. Nah, disitulah karena tingginya kekayaan hayati kita, supaya lebih bisa banyak dimanfaatkan dengan cara yang tersebar. Sebagai peneliti, Alhamdulillah saya sudah mempublis lebih dari 90 judul publikasi, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang ditulis sendiri maupun dengan grup gitu ya. Dan selain sebagai peneliti, saya juga ikut membimbing mahasiswa dengan tugas akhir umumnya huya. Jadi, sampai saat ini sudah meluluskan lebih dari 55 orang sarjana atau S1 dengan topik riset kebanyakan huya, dan memang tidak semua huya. Dan kemudian S2 lebih dari 10 ya, sekitar 10 orang, dan S3 2 orang. Nah, sebagai peneliti, Alhamdulillah saya sudah melakukan riset di lapangan, yaitu melakukan antara lain eksplorasi di berbagai wilayah di Indonesia, di hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan Pulau Jawa, Bali, yang belum itu Maluku dan Papua. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa terlaksana. Dan terutama mengumpulkan huya ya, mendata jenis-jenis huya di Indonesia. Nah, meskipun tidak hanya huya, kalau kami eksplorasi, pasti semua yang potensial dan terutama yang langka kita eksplorasi untuk dikonservasikan di kebun raya, dikonservasi secara eksitu. Nah, selain penelitian lapangan, juga melakukan penelitian di rumah kaca, bagaimana perbanyakan, juga di laboratorium, bagaimana keragaman, termasuk keragaman genetik melalui analisis DNA. Nah, juga sudah, Alhamdulillah, bekerjasama dengan berbagai instansi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, terutama perburuan tinggi, dan lembaga-lembaga instansi penelitian lain, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan dengan di luar negeri, terutama kebun raya-kebun raya ya, terutama dengan kebun raya Singapur, itu kami dengan Dr. Michael Iroda, terutama dalam pengungkapan publikasi New Species Hoia. Juga dengan Cukuba Botanical Garden di Jepang, kami melakukan riset untuk antusianin berbagai tumbuhan Indonesia, terutama Epifid, dan yang sudah publis adalah Aisin Antus Hoia, insya Allah akan menyusul. Kemudian dengan Universitas di Jerman, di Universitas Gottingen, kebetulan dalam konsorsium riset dengan CRC, yaitu dengan IPB, UNTAD, dan UNJA, untuk melakukan riset secara global, yaitu dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, dengan adanya habitat di Jambi. Eksplorasi itu adalah dari kata eksplor, mencari sesuatu ya, jadi umum juga digunakan di istilah pertambangan, untuk eksplorasi minyak biasanya. Nah kami, karena di dunia botani, jadi kita eksplorasi mencari jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan, yang melakukan kayaan alam kita, untuk kita dokumentasikan jenisnya apa saja, dan juga kita konservasikan secara eksitu di kebun raya. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. selamat menikmati.